oke, di video kali ini saya meneruskan tentang konten yang kemarin kemarin kan sudah belajar bula kosong bula isi ya nah hari ini saya mau menginformasikan tentang bagaimana melatih pokolan forehand atau teknik dasar pukulan paling basic ini ya, contohnya seperti ini kalau setrukan itu kaki kan gerakannya udah bener tapi kamu masih buru-buru begini nih nggak boleh, kalau yang namanya setrukan kalau bula disini bet disini bula disini bet disini, kalau bula disini bet dimana nah artinya kakinya yang harus siap maju mundur karena bula itu kan nggak selalu sama jatuhnya ya om nah untuk gerakannya sendiri yang namanya stroke forehand itu selalu bet di atas seperti ini jadi nggak boleh dari bawah seperti ini nih seperti ini langsung ke depan untuk awalan maksimal batas pinggang, akhiran maksimal depan batas kepala seperti ini jadi seperti yang disini tuh oke ya tuh ya bagus bagus oke coba Kavi tuh kan kenapa out Kavi pertanyaan gitu kan kan sering loh tadi tak ulangin lagi ya Kavi ya omnya nih B disini B kamu terlalu begini B bet betnya Kavi jangan begini pegangannya nih selalu begini B nah kamu kan ngambilnya begini terus nih ini temen pukulnya nggak pas apa ketukannya nggak pas jadi harus mantul dulu naik dulu titik tertinggi baru dipukul jadi jangan begini kamu ngambilnya di titik jemput terus omnya juga ya omnya masih begini-begini gerakannya nggak ada setrukan begini kayak orang tepuk tangan tadi saya ulangin begini-begini aja tuh relax aja begini ya ya oke oke terus tuh terus 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 bagus nih kaki masih terlalu begini nanti nembak susah loh nih liatin ya posisi kaki jangan begini kaki om, jangan miring kesana dulu begini sekarang udah yang terbaru modern style itu badan kita madepnya ke meja ke depan orang mejanya di depan lawan kita di depan om, masuk miring begini ke depan seperti ini terus nunduk ini gak boleh berdiri begini, nunduk begini nah baitnya selalu disini nah terus saya ulangi nih, nariknya ke belakang maksimal batas pinggang mukulnya akhirnya batas kepala tangan megang baitnya, gak boleh begini ini gak kuat kalau buat spin muter aja, cuman kalau buat nembak kurang kuat ya, jadi harus begini oke ya nih, tuh begini aja nih jadi nanti nembak tinggal begini tuh ya akhirannya kurangin coba akhiran, akhiran mukul sampai sini nah jangan kaku pik, nih nah ya terus oke oke, ini cara-cara ini tuh untuk membentuk pukulan karena syarab kita itu ada sifatnya dia itu bisa merekam gerakan jadi gerakannya juga harus bener jangan asal begini ya bentuk gerakannya bener-bener pelan-pelan nih kayak begini sikutnya buat poros aja nih nih, gerakannya harus bener-bener begini ini lambat waktu dia akan bentuk gerakannya om bisa begini nih tuh coba oke ya oke, jadi yang tadi udah saya informasikan untuk posisi siapnya ya nah disini teman-teman juga perhatikan untuk timing pukulnya jadi untuk pukulan dasar pukulan forehand itu timing pukulnya selalu di titik tertinggi jadi mantul, naik, pukul nah terus kenapa kadang-kadang ada gerakan yang seperti kayak mendorong begini begini sebenarnya bukan salah ya kalau di bimpong itu asalkan bolanya masuk itu bener cuman lebih kepada enak atau enggaknya dilihat gerakannya ya nah untuk membentuk gerakannya sendiri tadi udah saya sampaikan jadi sikutnya cukup taruh di meja seperti ini kemudian melakukan gerakan seperti ini lakukan secara rutin sebelum dan sesudah lambat waktu pukulan teman-teman akan lebih enak lagi untuk dilihat contohnya kayak gini yuk oke terus bagus ya bagus terus enggak usah takut ya oke terus bagus ya oke ya yang penting enggak usah takut dulu ayo Kavi Kavi jangan terlalu buru-buru ingat pukulnya selalu kayak orang tepuk tangan begini diulangin terus nih jadi akhirannya batas pinggang awalnya batas pinggang ini maksimal segini akhirannya maksimal batas kepala ya yuk ya 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 good 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 oke 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 bagus oke 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 bagus bagus ayo bagus ini step selanjutnya teman-teman ya yang lagi nonton juga bisa sambil belajar disini pada saat mukul atau kontak point Kavi ya om enggak boleh ada sentakan tenaga tambahan jadi gerakannya satu garis begini aja nih tek tek satu garis terus jadi enggak ada begini-begini enggak ada nah yang tambahan-tambahan tenaga seperti ini yang bikin gerakannya enggak pas kadang-kadang bisa bitnya begini kadang bisa ke samping jadi satu garis saja begini tuh kalau satu garis gerakannya pasti akan ke depan seperti ini terus jadi jangan nambah-nambah tenaga seperti ini jelas ya oke ya terus kalau ditambahin tenaga nanti tangannya ada yang ke atas ada yang ke bawah jadi ke samping ke apa relax aja begini ingat tepuk tangan ya yuk bagus ini masnya sedo bisa begitu tapi begitu kena ada bola kenapa gerakannya suka berubah begini nah itu sering-sering masnya sikutnya di meja kayak tadi biar bentuk gerakan lama-lama ya enggak usah takut namanya latihan bulannya angkut atau out wajar yuk ya bagus terus oke oke terus ya ya bagus ini kan telunjuk terlebih sering tak bilangin kemarin kemarin ya kalau pukulan forehand ini telunjuknya yang dipakai buat neken bat tuh jadi batnya biar nggak ngebuka begini beda kalau kiri nanti kalau kiri yang buat neken jempolnya ibu jari ini gerakannya begini aja santai aja rilek teg teg pukul tarik pukul tarik kayak ada pair yang narik ke belakang nih teg tarik teg tarik seperti terus timingnya udah aman semua tinggal untuk gerakannya lebih rilek lagi lebih yakin lagi yuk ya bagus ya oke bagus oke teman-teman jadi kayak gitu ya latihan hari ini ini teman-teman juga perlu tau nih teman kita yang latihan disini masih Irvan ya dari Priuk teman-teman ya jadi dari Priuk datang ke Tangerang kita ngompi bareng kita latihan bareng mudah-mudahan ada hasil yang didapatkan mas Irvan kurang lebih seperti itu mas ya amin oke Kavi juga semangat latihannya ya pokoknya semangat suara bentar lagi mau ada event kan jadi latihannya yang semangat lagi oke informasi hari ini cukup dulu mudah-mudahan next video akan ada lagi tutorial yang lebih unik lagi lebih bermanfaat lagi tentunya buat teman-teman semua jadi sampai jumpa di video selanjutnya salam dari saya dan salam pingpong sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax